Halo Assalamualaikum bunda-bunda Pas aku keluar pas jam makan siang nih bun Aku ajakin review rumah makan melon anggur yuk Alamatnya di Dukuturi Tegal Lokasinya deket banget jalan raya Jadi gak usah bingung-bingung nyari lokasinya Dah sampai bun Parkirnya luas banget ya Bisa muat banyak kendaraan disini Adem banyak pohon-pohonnya gitu Eh ada stand durian juga Yang suka durian pasti seneng nih Rajane durian Tapi aku kesini mau makan siang Jadi liat duriannya nanti aja ya Ini dia rumah makan melon anggur Ada playground juga Nyaman nih buat anak Pakainya peresmanan disini Jadi bisa ambil lauk Dan nasi sesuai selera Ini dia menunya Banyak ya Mau ambil nasi seberapa Udah pokoknya sesuai selera aja deh Kita lihat Lautnya apa aja Ada sayur asem Sayur lode Mendoan Tempe goreng juga ada tuh Ikan bakar Ayam bakar Sama ayam goreng Apa ini Sambel Ups Perpepesan juga ada Gak ketinggalan nih Lalapan Yang bikin pasti Bikin agih makannya Di atas masih ada menu yang lain Es durian Es teler Aduh Ponya banyak deh Sambil bingung mau makan apa Ambil sendiri Lauknya Pas jam makan siang Jadi agak rame-rame gitu ya bun Banyak yang makan siang juga disini Tepatnya luas Kursinya banyak Bisa buat pertemuan Eh Playgroundnya Hmm Anak ini mah Udah jagonya Langsung kan lari ke atas Wih Jadi selain tempat makan Bisa bikin Anak-anak seneng nih Nyaman Makan Makan Plus mainan Masuk ke dalam Eh Di dalam ada becak mini Yang boleh dimainin sama anak-anak Langsung deh Pada jadi Tukang becak dadakan semua Tapi bagus disini temanya Nyaman buat emaknya Buat bundanya Buat ayahnya Nyaman juga buat anaknya Tuh Banyak tukang becak dadakan Bisa gak kakak? Gak Gak usah khawatir Mainan becak ini gak bayar bun Gratis Iya Disitu juga tuh Kayaknya ada mama-mama yang lagi arisan Sebelum makan Kita keliling-keliling tempatnya yuk Tempatnya luas banget Ini tuh ada bibit-bibit pohon Pohon jambu Pohon Pohon apa lagi ya Banyak deh Disini juga dijual bun Bibit pohonnya Kalau mau beli Tinggal bilang aja sama petugasnya Luas banget tempatnya Adem Semriwing Ada gak sebo buat tempat makan Kalau Bahasa tegalnya tuh Lesehan Sebelum makan Kita keliling-keliling dulu Yuk Kenapa sih Dinamain Restoran Melon Anggur Karena bukan cuma tempat makan disini Tapi disini juga ada kebun anggur dan kebun melon Ini dia Kebun anggurnya Kita lihat yuk Tapi jangan lupa Ijin dulu dong Sama petugasnya Kita masuk kebunnya Jadi bukan cuma lihat buahnya di supermarket ya Kita lihat langsung kebunnya Tapi sayang Pas kesitu Kebun anggurnya udah panen Jadi gak ada deh Kebun-kebun Kebun anggur yang seger-seger bergelantungan Tapi di bawah itu ada bibit-bibitnya Yang mau beli juga boleh Next kesini lagi Kalau Anggurnya udah padat tumbuh Lihat anggur seger Bergelantungan Ih Ada si mungil kelinci Sama apa ini Ini merpati apa budung darah bun Tadi tuh waktu kesini Lihat banget Banyak anak-anak yang main disitu Mau lihat melon Ini dia Melon seger bergelantungan Kalau biasanya lihat melon di pasaran Kita lihat melon bergelantungan di kebunnya Mau beli? Boleh Waktu kesini Harganya sekitar 30 ribu per kilo Tapi kalau kesitu Lagi bisa berubah harganya Ini tuh Istilahnya Fresh from the kebun Perasaan kok melon semua ya? Pastinya dong Ini kan kebun melon Tinggal bilang aja Sama petugasnya Kita keliling lagi Karena tempatnya terbuka Jadi anginnya tuh Sepoy-sepooy Nyaman banget disini Ada musola Ada musola Ada toilet Ada toilet Kita lihat musolanya ya Musolanya Cukup besar Dan sebelahnya tuh juga ada tempat lagi Bisa buat sholat lagi Di belakang Ada kebun lagi Berarti ini temanya kebun dan rumah makan Makan sambil berkebun Eh gimana sih? Ya itulah pokoknya Toiletnya bersih bun Toilet pria Toilet wanita Bersih pokoknya Masih edisi muter-muter Ada kolam ikan Ikannya Masih kecil-kecil itu Ada di dalam kolam Tuh Kelihatan gak ikannya? Jadi pengen bawa alat pancing ke sini Masih edisi keliling-keliling Tuh Ada anggur Tapi belum matang Seger ya Waktunya makan Aku pilih menu Ini Yang paling the best Kata aku Ini dia Estelernya Suka banget sama estelernya Ini Es durian Es durian Pasti makan Rasanya ya Durian Sudah kenyang Sudah jalan-jalan Waktunya pulang Tapi sebelum pulang Aku mau lihat situasi dari atas Aku mau nyuruh kakak Bawa kamera Ambil gambar dari atas Soalnya kan aku gak boleh naik ke atas Kurang panjang ya Ayo kak Naik ke atas Ambil gambar dari atas kak Ini dia situasinya Deket banget jalan raya kan Kita kesini Pas siang hari Jadi Lampunya belum Belum dinyalain Next kita kesini Waktu sore hari Biar lampunya Kelap-kelip Menyala Sudah Sampai disini Review kita Di rumah makan melon anggur ya Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa